Yang pertama kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah penerbangan perdana dengan maskapai sipili dengan polsai 752 Sudah berjarak dengan baik dan ini akan segera take off pesawat sitri dengan polsai 753 untuk kembali ke Jakarta Sekarang ini memang nanti setelah lebaran akan dibuka setiap hari Selasa dan Sabtu Tapi tentu harapannya bisa reguler setiap hari Dan maskapai-maskapai yang lainnya jangan sampai menyesal kalau nanti tidak buka rute dari kendiri Jadi Bandara Doho atau Bandara Internasional Doho yang diperakarsai oleh Surya Doho itu selama Alhamdulillah hari ini sudah resmi beroperasi Ya tentunya harapannya sangat sederhana Kalau Bandara sudah beroperasi maka pertumbuhan ekonomi insya Allah juga akan mengikuti pertumbuhan Bandaranya Transportasi darat hari ini sudah ada kesempatan dengan PO Harapan Jaya dan GAMRI Ini ada beberapa pihak yang mau Cuman kita tetap ingin nanti model transportasi darat digolak dengan baik Bendara Internasional Kediru sudah resmi beroperasi tanpa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Setelah penantian cukup panjang Bandara Internasional Doho akhirnya resmi beroperasi pada Jumat Penerbangan perdana dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jengkarang menuju Bandara Internasional Doho Kediri berlangsung lancar City Lane yang menjadi maskapai pembuka rute pertama optimistis dalam 6 bulan ke Depar bisa menambah jadwal terbang ke Jakarta Jengkarang menuju Bandara Internasional Doho Hari Jumat itu menjadi momen bersejarah bagi Bandara Doho Kediri yang untuk pertama kalinya melayani penerbangan komersial berjadwal oleh City Link Indonesia Beroperasinya Bandara Doho Kediri ini bakal memberikan multiplayer efektif terhadap pengembangan perekonomian dan pariwisata di Kediri dan Provinsi Jatim Bandara Kediri diresmikan oleh Bupati Kediri yaitu Bapak Hanin Dito Himawan Pramana pada Jumat 5 April tahun 2024 Banyak yang bertanya-tanya kenapa Bandara Kediri tidak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Apakah tanggapan dan komentar penonton channel Keluarga Mono untuk hal tersebut? Tulis di kolom komentar ya Hadirin yang berbahagia pesawat telah landing di Doho International Airport Sekali lagi kita akan menunggu kehadiran dari landingnya Pesawat City Link Untuk itu kami mohon bersiap-siap hadirin yang berbahagia Ini merupakan pos landing pesawat City Link di Doho International Airport Sekali lagi kita akan memberikan sambutan kepada pesawat penumpang Dari City Link yang landing untuk pertama kalinya di Doho International Airport ini Sangat beruntung sekali para penumpang pertama kita dari Jakarta Kediri Yang sesaat lagi akan tiba karena nanti beberapa penumpang kita akan mendapatkan pengalungan bunga Yang akan langsung dikalungkan oleh Bapak Bupati Kediri Beserta jajaran Selaku Senior Vice Presiden SDHI Yang sedang ada saksikan di proses landing dari pesawat City Link Sekaligus kita bisa menyaksikan water salut Ini sebagai tanda Sudah siap Bandara-bandara Doho International Airport Untuk bisa melaksanakan penerbangan Yang akan kita mulai pada hari ini 5 April 2024 Dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh penumpang Dari City Link Indonesia Dan untuk pertama kalinya landing di Doho International Airport Kediri Hari ini 5 April 2024 Kita bisa menyaksikan Satu kebanggaan dan juga satu kemudahan yang begitu luar biasa Dimana dengan dibukanya Doho International Airport Berarti kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk bisa berjalan ke bandara Dan juga menuju ke tempat tujuan kita masing-masing Luar biasa Telah mendara dengan selamat Alhamdulillah para penumpang kita Tapi ini merupakan keberuntungan untuk penumpang satu dan dua Karena langsung mendapatkan pengalungan bunga dari Bupati Kediri Saya mengalami proses yang cukup panjang Mungkin tidak sepanjang Pak Maksin Karena beliau dari lahan belum ada dibebaskan Dibangun Saya mengalami dari proses itu Dimana ada sedikit membutuhkan peluasan lahan Peluasan lahan selesai Bangunan, bangunan selesai Demikannya banyak sekali Bangun bandara itu bukan bangun fisiknya di bawah Tapi bangun bandara baik fisiknya di bawah dan di ruang bandaranya Maka saya yakin betul 20 tahun, 30 tahun yang lalu Kalau ada orang bilang Nanti di Kediri akan ada pesawat mendarat Itu pasti orang ayam Tapi khayalan itu hari ini terbukti dan terwujud Ini berkah di bulan Ramadan dan juga sejarah Dimana ini tentunya akan menjadi Daya tarik akan menjadi pintu masuk Akan menjadi epicentrum baru di Jawa Timur Dengan adanya bandara internasional Doho Dan ini engagementnya mencapai 12 kota kabupaten Jadi kalau dihitung Itu insya Allah ya tahun pertama mungkin Satu setengah juta passenger sudah cukup baik ya Pak Kabupaten Kediri ternyata memiliki pasar yang cukup bagus Semoga maskapai yang lainnya dapat segera menyusul CityLink Untuk diketahui Pesawat Airbus 320 CityLink kemarin Hanya punya waktu sekitar 30 menit Untuk melakukan ground handling Atau persiapan penerbangan selanjutnya Sebab pada pukul 10.20 menit Mereka langsung bertolak ke Jakarta Dan dijadwalkan tiba pukul 11.50 menit Seperti diberitakan Setelah penerbangan perdana kemarin Bandara Doho akan melayani penerbangan 2 kali dalam seminggu Yakne pada hari Selasa dan Sabtu Untuk hari Selasa Penerbangan akan dilakukan dari Jakarta terlebih dahulu Yaitu Berangkat pukul 8.40 menit Dan tiba di Kediri pada pukul 10.10 menit Sedangkan perjalanan dari Kediri akan dimulai pukul 10.50 menit Selanjutnya Dijadwalkan tiba di Jakarta pukul 12.20 menit Sementara itu Terkait operasional bandara Doho kemarin Bupati Kediri Mas Dito yang memantau penerbangan Mengaku senang Karena semua berjalan langkar Setelah bandara beroperasi Menurutnya Pamkam akan fokus ke hal lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!